Bahagia Pendekar Binal Jilid 10. Hahaha, bagus, bagus Yau Hai Ji bergelap tertawa. Kiranya Kang Heng ini reinkarnasi seorang hwasyo tua, mendadak ia berhenti tertawa dan berkata pula dengan serius, baiklah, jika Kang Heng sudah dapat menyadari artinya orang hidup, maka sekarang kita boleh pergi menolong Hoa Bu Koat. Kembali Giyok Tong menghela nafas, ucapnya, meski si Yau Teh sudah tidak memikirkan lagi tubuh yang busuk ini, akan tetapi, dia berpaling dan memandang ti pengkoh sekejap, lalu menyambung dengan muram, akan tetapi dia, cintanya padaku membuat aku tak dapat meninggalkan dia. Termangu-manguti pengkoh memandangi Giyok Tong dengan air matah berlinang-linang, entah gembira, entah terkejut, entah percaya atau tidak. Si Yau Hai Ji lantas menukas, memang betul, persoalan cinta, biarpun nabi atau dewa sekalipun juga sukar menghindarinya, tapi entah maksud Kang Heng apakah. Setelah mengalami peristiwa ini, Si Yau Teh tiada hasrat buat berlomba lagi di dunia Kang Heng dengan para saudara, yang kuharap budi dan dendam dapat dibereskan sekaligus. Bersama dia, kami akan mengasingkan diri ke tempat yang terpencil, kami akan hidup tenteram dan sejahtera untuk selanjutnya, namun, dia menyengir dan menyambung kula, namun sesungguhnya sudah terlalu banyak kesalahan yang pernah kulakukan, ku tahu Hai Heng pasti juga takkan membiarkanku pergi begini saja, betul tidak? Dengan sungguh-sungguh Si Yau Hai Ji menjawab, peribahasa berbunyi taruh golok jagal, seketika menjadi Buddha. Tindakan Kang Heng ini sungguh sangat ku kagumi, mana bisa ku cari perkara lagi padamu. Tapi, bukanlah Si Yau Teh tidak mempercayai Hai Heng, soalnya. Soalnya setiap orang tahu Kang Si Yau Hai bukanlah seorang kuncu, tukas Si Yau Hai Ji dengan tertawa, Makanya seumpama kau tidak percaya padaku juga takkan ku salahkan kau. Tapi dengan care bagaimana kiranya barulah kau dapat percaya padaku? Gia Kelang termenung sejenak, katanya kemudian, Hai Heng berpengalaman banyak dan berpengetahuan luas, tentunya tahu dalam tertumbuhan jamur ada sejenis yang disebut Li Ji Hong, merah anak perempuan. Berubah juga ir muka Si Yau Hai Ji mendengar nama tumbuhan ini, tapi cepat ia menjawab dengan tertawa, Ah, mana beraniku terima sebutan pengalaman banyak dan pengetahuan luas segala, cuma aku memang dibesarkan di pegunungan, maka secara kebetulan pernah juga mendengar nama Li Ji Hong begitu. Barang apakah Li Ji Hong itu tiba-tiba di pengkoh ikut menimbrung. Li Ji Hong ini adalah sejenis jamur yang tumbuh di tempat yang lembab, tutur Si Yau Hai Ji. Konon barang siapa memakannya tidak sampai lima hari pasti akan menderita semacam penyakit aneh. Oh, penyakit aneh apa tanya pengkoh pula. Konon penyakit ini pada awalnya tidak memperlihatkan tanda apa-apa, hanya si penderita merasa pening kepala dan ingin tidur melulu. Semangat lesu dan seperti orang sakit rindu, demikian tutur Si Yau Hai Ji. Untuk menyembuhkan penyakit aneh ini, setiap beberapa bulan sekali si penderita harus makan sejenis rumput yang disebut oke pocau, rumput nenek jahat, dimakan bersama akarnya, kalau tidak, penyakit rindu itu akan bertambah berat dan tidak lebih dari setahun akan tamatlah riwayatnya. Si Yau Hai Ji tertawa, lalu menambahkan pula, hanya dengan oke pocau saja dapat mengatasi Li Ji Hong, menarik bukan nama-nama ini? Anehnya, dalam keadaan sekarang tiba-tiba Kang Heng menyinggung jamur Li Ji Hong, apa barangkali Kang Heng ingin membuat diriku sakit rindu? Sekali ini Kang Giyok Lang ternyata tidak berbelit-belit lagi, tapi langsung menjawab dengan terus terang, ya, betul. Hampir saja Oh Hyok Su menyangka Kang Giyok Long menjadi gila mendadak sehingga mengemukakan permintaan yang mustahil itu, apabila Si Yau Hai Ji setuju dan benar-benar makan jamur Li Ji Hong itu, bukankah dia juga sudah sinting? Namun Si Yau Hai Ji lantas tertawa, katanya, tapi benda yang sukar dicari itu, dalam waktu singkat begini ke mana akan kau dapatkan untukku? Jika ku cari ke tempat lain, mungkin setengah tahun juga takkan menemukannya, ujar Giyok Long. Tapi sungguh kebetulan, di sekitar sini justru ada sebuah Li Ji Hong, asalkan Hai Heng sudah setuju, segera akan ku pergi memetiknya untukmu. Ti Pengkoh juga tidak tahan akhirnya, serunya, apakah kau sudah gila? Masa kau bicara begitu, mana, mana dia mau terima permintaan ini? Tapi Giyok Long tidak menggubrisnya, dengan perlahan ia berkata pula, tentunya Hai Heng tahu, seperti juga Li Ji Hong, oke poca pun sangat sukar dicari, akan tetapi rumput ini dapat ditanam dan dirawat oleh tenaga manusia, kebetulan Si Yau Te juga tahu kera menanamnya. Bola mati Si Yau Hai Ji tampak berputar-putar, tapi tidak bicara. Maka Kang Giyok Long lantas menyambung lagi, apabila urusan di sini sudah selesai, segera akan ku cari sesuatu tempat terpencil untuk mengasingkan diri dan mencurahkan perhatian penuh untuk menanam oke pocau bagi Hai Heng. Jika Hai Heng ingin badan tetap sehat, dengan sendirinya engkau akan melindungi keselamatanmu. Baru sekarang Oh Hyok Su tahu maksud tujuan Kang Giyok Long, rupanya dia telah memakai perhitungan yang rapi dan persoalan ini hendak digunakan sebagai alat pemeras terhadap Si Yau Hai Ji agar selanjutnya Si Yau Hai Ji tidak berani lagi mencari perkara padanya. Tapi jalan pikiran ini bukankah terlalu kekanak-kanakan, memangnya Si Yau Hai Ji mau terima begitu saja? Sungguh lucu, hampir-hampir saja Oh Hyok Su bergelak tertawa. Dilihatnya Si Yau Hai Ji berpikir sejenak, kemudian berkata dengan tertawa, bahwa kau tidak percaya padaku, sebaliknya Kher bagaimana aku dapat percaya padamu? Dari mana pula ku tahu kau benar-benar akan menanamkan oke pocau bagiku? Pula Kher bagaimana ku tahu oke pocau itu pasti dapat ku makan kelak? Jika Hai Heng benar-benar mau mencariku, biarpun Si Yau temabur ke langit atau ambles ke bumi juga sukar menyembunyikan diri. Orang pintar seperti Si Yau Hai Ji ternyata dapat mengajukan pertanyaan sebodoh itu, jawaban Kher Giyok Long juga lucu, tanya-jawab mereka sama saja seperti nol besar. Tapi sekarang Si Yau Hai Ji justru seperti mau percaya, Ia malah tanya lagi, setelah ku makan Li Ji Hong segera akan kau tolong Hoa Bukoat? Ya, apabila Si Yau teingkar janji, setiap saat He Heng boleh mencabut nyawaku, jawab Giyok Long. Si Yau Hai Ji menghela nafas, akhirnya dia berkata, baik, aku setuju. Benar-benar Si Yau Hai Ji telah menerima syarat Kher Giyok Long itu, urusan yang tidak mungkin diterima oleh siapapun juga, dia justru setuju dan menerimanya. Urusan yang menurut perhitungan orang lain pasti akan dilakukannya justru tidak dilakukannya, tapi urusan yang menurut perhitungan orang lain pasti tidak mungkin dilakukannya justru disetujui dan akan dilakukannya. Sungguh aneh, sungguh lucu, sungguh tidak masuk akal. Kecuali Si Yau Hai Ji mungkin di dunia ini tidak ada orang kedua yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil ini. Oh Hyok Su memandang Si Yau Hai Ji dengan terkesima, pikirnya, gila, benar-benar orang gila. Kiranya orang ini tidak waras, konon orang yang kelewat pintar terkadang bisa berubah menjadi gila, tampaknya cerita ini memang tidak salah. Ti Pengkoh juga melongoh heran dan terkejut sehingga tidak sanggup bersuara. Kemudian Kang Giyok Long benar-benar berhasil menggali Li Ji Hang yang tampaknya sangat menarik dan Si Yau Hai Ji juga benar-benar memakannya dengan tertawa. Setelah mengusap mulut, Si Yau Hai Ji berkata, hebat, sungguh hebat. Tak tersangka Li Ji Hang ini adalah makanan selezat ini, selama hidupku ini belum pernah menikmati barang senak ini. Sampai di sini Girang Kang Giyok Long benar-benar sukar dilukiskan, dia berlagak menyesal, katanya, wanita cantik kebanyakan bibit bencana bagi keruntuhan seorang penuasa atau suatu negara, racun yang mematikan seringkali adalah makanan yang terasa paling enak, hanya obat mujarab saja rasanya pasti pahit. Dan kata-kata yang muluk-muluk kebanyakan hanya dusa belaka, sambung Si Yau Hai Ji sambil menarik tangan Kang Giyok Long, nah, ayolah Kang Heng lekas pergi menolong Hoa Bu Koat. Letak rumah batu itu memang sangat terpencil, sekarang Kang Giyok Long membawa Si Yau Hai Ji lebih maju lagi ke tempat yang semakin sepi, jalanan juga semakin menanjak dan curam. Selakanya penyakit Kang Giyok Long seperti kumat lagi, belum berapa jauh dia sudah megap-megap, berapa langkah pula dia lantas jatuh, kedua kakinya gemetar seperti orang sakit malaria. Si Yau Hai Ji sangat gelalisah dan tidak sabar lagi, segera dia ponlong Kang Giyok Long, katanya, di mana tempat yang kau maksudkan, coba katakan, akan ku bawa kau ke sana. Wah, bikin capai Hai Heng, rasanya tidak enak, ujar Giyok Long. Si Yau Hai Ji tertawa, katanya, tidak jadi soal, tulangmu sangat enteng seperti anak kecil, tidak memerlukan tenaga untuk membopong kau. Apakah tulang Hai Heng sangat besar? Wah, kelak Si Yau Tekan tidak sanggup memondong engkau, jawab Giyok Long dengan tertawa. Dengan mendongkol tipengkoh lantas menyela, sudahlah, maukah kalian berhenti bertengkar mulut? Ah, mana ku berani bertengkar mulut dengan Hai Heng, ucap Giyok Long. Soalnya, sampai di sini mendadak ia menuding ke atas sana dan berseru, itu dia, apakah Hai Heng melihat gua di atas sana? Si Yau Hai Ji mengikuti arahaneh yang ditunjuk itu, dilihatnya dinding tebing yang curam dan penuh berlumut itu memang betul ada sebuah lubang gua yang gelap bulita. Di mulut gua menonjol sepotong batu sehingga mirip bakon pada gedung bersusun. Apakahkah sembunyikan Hoa Bukaat di gua itu? Tanya Si Yau Hai Ji. Lumayan bukan tempat ini, ucap Giyok Long. Mengapa tidakkan sumbat lubang gua itu dengan batu? Tanya Si Yau Hai Ji pula. Selangkah saja Hoa Kong Cu tidak mampu berjalan, masa aku khawatir dia akan melarikan diri? Dijawab Giyok Long. Mendadak Si Yau Hai Ji mendulik, bentaknya, jika gua itu tidak tertutup, mengapa kau bilang dia bisa mati sesak nafas? Kang Giyok Long tenang-tenang saja, jawabnya acuh, mungkin dia takkan mati sesak nafas, tapi gua yang terletak di pegunungan begini bukan mustahil ada binatang buas atau ular berbisa, belum habis ucapannya, Si Yau Hai Ji sudah meloncat ke atas. Lebih baik Hai Heng menurunkan diriku agar lebih jelas keadaan tempat ini, kata Giyok Long. Batu yang mirip bakon itu pun penuh berlumut dan sangat licin, setelah Si Yau Hai Ji menurunkan Kang Giyok Long, tampaknya berdiri saja dia tidak berani, khawatir terpeleset. Dia merangkak ke mulut gua dan melongo ke dalam, mendadak ia berteriak, Hoa Kong Cu, kami datang menolongmu, apakah kau dengar? Suara yang berkumandang balik terdengar mendengung-dengung, tapi tiada terdengar jawaban Hoa Bu Koat. Giyok Long berkerut kening, serunya pula, Hoa Kong Cu, Bek, bagaimana engkau? Meng, mengapa? Si Yau Hai Ji menjadi tidak sabar, ia tarik mundur Kang Giyok Long, ia sendiri lantas mendekam di mulut gua dan melongo ke dalam, tapi keadaan di dalam gua gelap gulita, apapun tidak kelihatan. Adakah kau lihat Hoa Kong Cu? Hai Heng tanya Giyok Long. Dengan gusar Si Yau Hai Ji menjawab, keparat, sebenarnya kau main gila apa? Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong tungka kakinya didorong oleh tenaga maha kuat, belum sempat Si Yau Hai Ji menjerit kaget, tahu-tahu tubuhnya sudah terjerungus ke dalam gua. Kang Giyok Long yang tadinya tidak sanggup berjalan itu kini mendadak berubah menjadi gagah perkasa, cepat ia melompat bangun dan berseru ke dalam gua, Hai Heng! Si Yau Hai Ji! Namun tiada jawaban Si Yau Hai Ji, selang sejenak baru terdengar suara pelung, nyata gua itu sangat dalam. Sambil menengadah Kang Giyok Long tertawa ngakak, katanya, Si Yau Hai Ji, Wahai Si Yau Hai Ji, baru sekarang kau tahu kelihayan Kang Giyok Long, akhirnya kau tertipu dan kena ku kerja juga. Tipengkoh memandang dari bawah ke atas, apa yang terjadi di atas itu tak jelas baginya. Kini mendengar suara tertawa senang Kang Giyok Long itulah baru dia terkejut, cepat ia bertanya, Hi, Engkau telah apakan Si Yau Hai Ji? Kau lebih memperhatikan dia atau cuma memperhatikan aku? Tanya Giyok Long dengan tertawa. Tapi, tapi engkau kan tidak boleh. Tidak boleh apa? Tanya Giyok Long dengan tertawa. Kau membunuhnya seru pengkoh parau. Tidak ku bunuh dia, memangnya harus ku tunggu dibunuh olehnya, kata Giyok Long dengan terbahak. Kejut dan gusarti pengkoh, teriaknya dengan parau, Bukankah kau ingin hidup tentera bersamaku? Mengapa sekarang engkau? Sambil bicara segera ia bermaksud melompat ke atas, tapi baru saja dia hendak bergerak, mendadak teringat olehnya bahwa baju yang dipakai olehnya sekarang adalah baju panjang milik Ohyok Su, bagian dalam kosong melompong tiada memakai apapun, jika lompat ke atas, yang pasti untung adalah Ohyok Su yang berdiri di bawah dan akan menikmati tontonan menarik dan gratis. Karena itulah dia urungkan niatnya sambil mengepit bajunya lebih rapat. Ohyok Su juga terkejut dan melenggong, sejenak kemudian barulah dia bersuara, jika benar si Ohai Ji telah kena racun Li Ji Hang, selanjutnya kan dapat kau peralat dia agar tunduk kepada segala perintahmu, kalau sekarang juga kau celakai jiwanya, kan sayang? Tak tersangka olahmu bukan tanya Giyok Long. Ya, aku memang rada-rada tidak mengerti ujar Ohyok Su. Apa yang tidak dimengerti olahmu juga tak dimengerti oleh si Ohai Ji, makanya dia tertipu olahku, ucap Giyok Long dengan tertawa. Li Ji Hang tadi tidak lebih hanya sebagai kailo saja. Nah, sekarang kau paham tidak? Kembali Ohyok Su melengat, ia merasa betapa licin tipu akal Giyok Long ini dan kejahnya sungguh sukar dibayangkan orang. Lalu Giyok Long berkata pula, dia selalu sok pintar, selalu menganggap orang lain tidak dapat menipu dia, justru disinilah letak kelemahannya. Apabila seseorang menganggap dirinya sendiri teramat pintar, terkadang dia akan tertipu juga secara amat bodoh, Ia terbahak-bahak, lalu menyambung, Si Ohai Ji, Wahai Si Ohai Ji, kau senantiasa menganggap dirimu adalah orang pintar nomor satu di dunia, sekarang tentunya kau tahu, orang pintar nomor satu di dunia ini sesungguhnya siapa? Dan Hoa Bu Koat bagaimana? Apakah dia juga sudah dicelakai olahmu tiba-tiba Ohyok Su bertanya. Sudah sejak tadi Hoa Bu Koat kabur, jawab Giyok Long. Kabur. Dia sudah kabur Ohyok Su menegas dengan terkesiap. Memangnya kau kira Hoa Bu Koat orang Tolol dan Linglung tutur Giyok Long dengan tertawa. Supaya kau tahu, dia juga bisa menipu orang. Dia sengaja berlagak Linglung agar kalian tidak berjaga-jaga padanya, kesempatan baik itu lantas digunakan untuk kabur. Ohyok Su tertegun sejenak, katanya kemudian sambil menyengir, lalu di mana peksankun? Waktu itu penyakitku lagi komat, dalam keadaan samar-samar aku pun tidak memperhatikannya, rasanya dia seperti pergi mengejar Hoa Bu Koat, kata Giyok Long. Ohyok Su menatapnya lekat-lekat dan bertanya, dan sekarang penyakitmu. Ada sementara obat yang sangat liai, tapi punahnya juga sangat cepat. Mendadak Ohyok Su melompat ke atas dan berteriak khawatir, wah, celaka, racun yang kuminum belum lagi punah, aku masih harus minta obat penawar padanya. Bagus, silakan mencarinya ke bawah jengek Giyok Long tiba-tiba. Mendadak sebelah tangannya menghantam. Padahal Ohyok Su baru saja melayang ke atas dan belum lagi berdiri tegak, kalau melompat balik ke bawah memang dapat menghindarkan serangan itu, tapi ganti napas saja belum sempat, bila melompat turun ke bawah, andaikan tidak jatuh terluka juga pasti tak dapat berdiri tegak. Bukan mustahil kesempatan itu akan digunakan Giyok Long untuk menubruk ke bawah dan menyerangnya lagi, maka pasti sekar untuk mengelak. Hendaklah diketahui bahwa setiap tokoh Cap Jishisyo adalah jagoan yang sudah berpengalaman, Ohyok Su bahkan tergolong salah satu di antaranya paling menonjol, sebab itulah bila mana bergebrak dengan orang selalu digunakan perhitungan yang matang, baik sebelum maupun sesudahnya. Batu di mulut gua itu sangat licin, menurut perhitungan Ohyok Su, bagian kaki Giyok Long pasti tidak cukup kukuh berdirinya, kalau bagian kaki kurang kuat, daya pukulannya juga pasti tidak keras. Karena itu pukulan Giyok Long itu tidak dihindarkan lagi oleh Ohyok Su, ia sengaja menerima pukulan itu, tapi kakinya mendadak juga menyapu ke bagian bawah Giyok Long. Serangan ini memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu, benar-benar satu tipu serangan yang bagus, kalau bukan jago kawakan yang berpengalaman pasti tidak dapat melancarkan serangan berbahaya dan jitu ini. Tapi Giyok Long hanya tertawa terkekeh-kekeh saja, katanya, boleh juga juragan kelinci kita ini mendadak ia melompat ke atas, berbareng kedua kakinya menendang secara berantai dalam keadaan tubuh terapung. Sama sekali tak terduga oleh Ohyok Su bahwa di tempat begini Giyok Long berani menggunakan serangan demikian, keruan ia terkejut, hendak berkelit pun tidak keburu lagi. Maklum, ia sendiri baru saja menendangkan sebelah kakinya dan belum sempat ditarik kembali, tentu saja bagian bawah menjadi goyah, sedangkan ujung kaki Giyok Long sudah menendang ke tenggorokannya. Dalam keadaan kepepet terpaksa dia menyambut tendangan Giyok Long itu dengan tangan. Sudah tentu tenaga tangan tidak sekuat tenaga kaki, seumpama tendangan itu dapat ditangkis oleh tangannya juga orangnya pasti akan terdepak ke bawah. Sebaliknya kalau kaki Giyok Long sampai terpegang olehnya, tentu pula akan ikut terseret jatuh ke bawah, meskikir demikian lebih mirip perkelahian antara kaum gelandangan, tapi dalam keadaan kepepet, hal-hal demikian tak terpikir lagi olehnya. Di luar dugaan, dalam keadaan tubuh terapung Giyok Long masih ada sisa tenaga untuk mengubah gerak serangannya. Mendadak kedua kakinya menendang beberapa kali dalam waktu sekejap saja, jangankan hendak menangkap kakinya, bahkan arah datangnya kaki saja tak jelas bagi Oh Hyok Su. Baru sekarang Oh Hyok Su tahu bahwa Keng Giyok Long ini bukan cuma licin, keji dan kejam, bahkan tinggi ilmu silatnya juga jauh di luar dugaannya. Ia tahu dirinya tidak mampu melawannya, ia menghela nafas dan mendadak menjatuhkan diri ke atas batu yang berlumut itu, menyusul terus menggelinding dan terjun ke dalam gua yang gelap bulita itu. Tinggal di pengkoh saja yang masih berdiri termangu-mangu di bawah tanpa bergerak. Keng Giyok Long sengaja pamer, ia berjumpalitan satu kali di udara lalu dengan enteng seperti seekor kupu-kupu raksasa turun di samping pengkoh. Namun si Nona masih tetap anggap tidak melihatnya. Beberapa kali tendangan tadi sudah kau lihat bukan dengan cengar-cengir Giyok Long bertanya. Tanpa memandangnya pengkoh menjawab dengan hambar, Ya, itulah kombinasi tendangan dari Butong Pei, Kun Lun Pei, Sio Ling Pei, dan Gobi Pei yang telah kugabungkan dan diubah di sana sini sehingga jadilah ilmu tendangan seperti tadi, untuk itu kuberi nama tendang mati orang tidak ganti nyawa. Coba, bagus tidak nama ini? Bagus, jawab pengkoh dengan dingin. Nah, kau mempunyai suami yang berkepandaian setinggi ini, masa tidak gembira tanya Giyok Long dengan tertawa. Mendadak tipengkoh melengos terus lari ke sana. Cepat Giyok Long memburu maju dan mengadang di depannya, ucapnya dengan tertawa, Eh, apa-apaan kau ini? Kan sudah lama kita tidak berkumpul, sekarang penyakitku sudah sembuh, inilah kesempatan pertama bagi kita untuk bermesraan, kenapa kau malah tidak guberis pada aku? Silakan kau cari dan bermesraan dengan orang lain saja, jengek pengkoh, orang pintar seperti kamu, ksatria yang berkepandaian tinggi pula, mana ku berani menaksir dirimu. Mencari orang lain? Mencari siapa? Yang ku sukai hanya di kau rayu Giyok Long, berbareng pengkoh terus dirangkul dan diciumnya. Karena tak dapat melepaskan diri, pengkoh hanya meronta-ronta saja sambil berseru, kau, kau, lepaskan. Tidak, tidak akan ku lepaskan, biarpun kau bunuh aku juga takkan ku lepaskan, kata Giyok Long dengan memicinkan sebelah mata, tangannya juga mulai menggerayang ke dalam baju pengkoh yang longgar itu. Pengkoh masih meronta-ronta, akhirnya ia pun kehabisan tenaga, tanpa terasa ia mencucurkan air mata, ucapnya dengan suara gemetar, lepaskan dulu diriku, ingin, ingin ku tanya sesuatu padamu. Tanyalah, kan mulutmu tidak ku sumbat jawab Giyok Long dengan cengar-cengir, sudah tentu tangannya tidak pernah berhenti, Coba jawab, setelah kau celakai si Yohai Ji, memangnya kau belum puas dan mengapa masih membinasakan Ohyok Su pula? Masa kau tidak tahu apa sebabnya? Tidak, jawab pengkoh. Sudah sejak mula ku lihat kelinci keparat itu memandangmu dengan matanya yang serupa mata maling, rasa gemasku sudah tak terlukiskan, kalau bisa seketika itu pun akan ku bunuh dia, masa perlu kau tanya lagi? Kau, kau bunuh dia, masa, masa demi diriku? Bukan demi dirimu, memangnya demi siapa lagi, ujar Giyok Long dengan tertawa. Entah mengapa, asalkan orang lain memandang sekejap padamu, rasa hatiku lantas panas. Apalagi kelinci keparat itu berniat jahat kepadamu. Hektometer, kecuali aku sendiri, barang siapa berani menyentuh satu jarimu, mustahil tidak ku binasakan dia. Sambil bicara, kerja tangannya juga bertambah aktif sehingga tipengkoh sampai geliang geliut. Sungguh tak tersangka sebesar ini cemburumu, ucap pengkoh dengan gegetun. Jika aku tidak suka padamu, mana bisa cemburu kata Giyok Long. Rasa marah pengkoh sudah lenyap sejak tadi, kini tipinya malah bersembuh merah, bukan saja suaranya rada gemetar, bahkan tubuhnya juga mulai gemetar. Giyok Long menempelkan mulutnya ke tepi telinga si nona dan membisiki dua tiga kata. Seketika muka tipengkoh menjadi merah dan meronta, serunya, tidak, tidak boleh di sini. Mengapa tidak boleh ucap Giyok Long tertawa? Bila, bila dilihat orang. Setan saja tidak kelihatan di sini, mana ada orang segala kata Giyok Long. Ayolah. Belum lanjut ucapnya, entah mengapa, tahu-tahu tipengkoh memberosot lepas dari rangkulannya, terus terbang ke atas sambil menjerit kaget. Tentu saja Kang Giyok Long juga berjingkat, tanpa terasa ia memandang ke arah pengkoh, dilihatnya kedua paha si nona yang putih mulus itu sedang terayun-ayun di udara, tubuhnya mengapung lurus ke atas seperti roket yang baru lepas landas, sekaligus mengapung setinggi beberapa tombak dan anehnya dengan tepat hinggap di atas pohon. Pohon itu tumbuh mencuat keluar dari celah tebing, baju tipengkoh yang longgar itu persis menyangkut pada lanting pohon, seketika badannya telanjang bulat bergelantungan di udara, persis suike atau kodok hijau yang habis dibelajep di kulitnya oleh si penjuara di pasar. Sungguh tak terbayangkan oleh Kang Giyok Long Keru bagaimana tipengkoh bisa bergelantungan begitu di udara, tanpa pikir ia berteriak-teriak, lekas lompat turun, lekas. Akanku pegang kau. Tipengkoh seperti melenggong kaget, bergerak saja tidak bisa lagi, mukanya juga pucat lesi, rasa takutnya yang tak terhingga tertampak dari sorot matanya yang guram itu. Tapi sorot matanya itu tidak memandang ke arah Kang Giyok Long. Dengan sendirinya Giyok Long lantas berpaling mengikuti arah pandang si nona, baru sekarang dilihatnya seorang berbaju putih dengan rambut panjang terurai di pundak entah sejak kapan telah berdiri di depannya. Baju putih orang ini berkibar tertiup angin, tubuhnya kaku seperti patung tanpa bergerak, mukanya juga memakai sebuah topeng ukiran kayu, kelihatannya seperti badan halus yang baru muncul dari bawah tanah. Jelas sekarang bagi Kang Giyok Long, mengapungnya Tipengkoh ke atas itu adalah karena dilemparkan oleh orang ini. Hanya sekali lempar saja Tipengkoh telah mencelat setinggi beberapa tombak dan menyangkut di ranting pohon, kepandaian ini sungguh sukar untuk dibayangkan. Sebenarnya Kang Giyok Long sangat licik dan licin, pintar melihat gelagat, mahir membedakan arah angin. Kalau kebentur orang yang berkepandaian jauh di atasnya, andaikan dia disuruh makan tahi seketika juga dia tak berani membantah. Tapi bayangkan, seorang lelaki yang hasratnya sedang menyala-nyala, mendadak kehendaknya itu digagalkan orang, maka betapa rasa murkanya itu sungguh tak terkatakan. Tentu saja Kang Giyok Long menjadi gusar dan lupa segalanya, segera ia membentak, Apakah kau ini gila? Tanpa hujan tiada angin, mengapa kau cari perkara padaku? Si baju putih bertopeng kayu itu tetap berdiri tegak, tidak bergerak juga tidak bersuara. Kang Giyok Long tambah murka, segera ia menubruk maju terus menghantam. Si baju putih tetap diam saja, hanya lengan bajunya mengebas perlahan, kontan pukulan Kang Giyok Long itu entah kira bagaimana mendadak berputar balik dan plak, dengan tepat muka sendiri yang terpukul. Seketika muka Kang Giyok Long merah bengap karena pukulan itu, tapi otaknya juga lantas sadar oleh pukulan itu, seketika kakinya terasa lemas, dengan suara gemetar ia tanya, Apakah, apakah engkau ini Ihoa Kiong Chu? Orang macam kau juga berani sembarangan menyebut Ihoa Kiong Chu jengek si baju putih. Seketika Kang Giyok Long menjatuhkan diri dan menyembah, ucapnya dengan suara parau, Ya, ya, hamba memang tidak sesuai untuk menyebut nama yang keramat itu, hamba pantas dipukul. Dia memang pintar, tanpa menunggu si baju putih memukulnya, segera ia memukul dirinya sendiri, bahkan cukup keras caranya memukul. Si baju putih hanya memandangnya dengan dingin tanpa bersuara. Karena orang tidak bersuara, tangan Kang Giyok Long juga tidak berani berhenti, ia terus memukul muka sendiri, mukanya yang putih cakap itu seketika merah bengap seperti ginjal babi yang baru disembelih, darah pun meleleh dari ujung mulutnya. Remuka dan perasaan tipengkoh menyaksikan Kekang Giyok Long menghajar mukanya sendiri, tanpa terasa ia memohon, Kiong Chu, sudilah engkau mengampuni dia. Baru sekarang si baju putih menengadah, katanya, kau mintakan ampun baginya, lalu siapa pula yang akan mintakan ampun bagimu? Dengan suara gemetar pengkoh menjawab, hamba tau dosa hamba teramat besar, sesungguhnya memang tidak berani meminta ampun kepada Kiong Chu. Bagus, jika begitu coba jawab kemana kau bawa si O Hai Ji. Si O Hai Ji titik tiba-tiba pengkoh tidak berani meneruskan, teringat apabila dia berbicara terus terang bahwa si O Hai Ji telah dicelakai Keng Giyok Long, bukan mustahil seketika Keng Giyok Long akan dicincang hingga hancur lebur oleh I Ho A Kiong Chu. Si O Hai Ji bagaimana? Mengapa tidak kau lanjutkan tanya si baju putih? Dia, dia juga berada di sini, jawab pengkoh dengan tergagap-gagap, mungkin dia berada di, di sebelah sana. Baik, kata si baju putih, sekarang juga akan ku cari ke sana, asal saja keteranganmu ini benar. Dalam pada itu Keng Giyok Long berkelesetan di tanah karena dihajar oleh dirinya sendiri, namun begitu dia belum lagi berani berhenti. Sudah, cukup bentak si baju putih mendadak. Seperti baru bebas dari neraka, Keng Giyok Long merangkak bangun sambil menyembah, katanya, Tee, terima kasih Kiong Chu. Sekarang kau harus menjaganya di sini, jika dia dicelakai orang lain, segera ku cabut nyawamu, bila dia dilarikan orang, jiwamu juga akan ku betot. Nah, tahu tidak kata si baju putih? Hamba tahu, jawab Giyok Long takut-takut. Sedikitnya kau harus tahu, apabila jiwa seseorang sudah ku incar, biarpun dia lari ke ujung langit juga pasti dapat ku temukan dia, jengek pula si baju putih. Kembali Giyok Long menghiakan sambil munduk-munduk. Waktu dia angkat kepalanya, tahu-tahu si baju putih sudah menghilang seperti badan halus. Ia menghela nafas dan berucap dengan meringis, inilah Ihoa Kiong Chu, kiranya beginilah Ihoa Kiong Chu, tak tersangka hari ini aku dapat melihatnya, mungkin nasibku lagi mujur. Masa kau anggap mujur seru pengkoh dengan parau? Berapa orang Kang Ho yang dapat melihat Ihoa Kiong Chu, apa namanya jika bukan mujur? Untung yang datang ini Kiong Chu muda, jika Kiong Chu besar yang datang, saat ini jiwa kita mungkin sudah hamblas. Namun Kang Giyok Long sedang memandang jauh ke sana dengan termangu-mangu, entah apa yang lagi dipikirkan.